oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua kali ini saya ini datang lagi ke tempat kemarin kita ada kesini teman-teman nih kemarin sih ada yang panen bayam ya ini udah dipanen ya saya datang lagi disini guys mantep banget ada sungai-sungai teman-teman disini ada bapak-bapak yang ini teman-teman lagi membersihkan ini rumput-rumput liar oke teman-teman oke teman-teman kali ini kita coba lihat nih apa tol depok sawangan antasari nih desari nih kita lihat nih dari pertuburnya pak moktinya teman-teman ini sore ini jam 5 kurang 6 menit teman-teman ini udaranya wih enak banget teman-teman ini banyak juga apa sih masih pertanian yang udah di yang udah dipanen yang budunya belum digarap lagi ada sebagian di nah itu ada sebagian yang udah digarap tuh teman-teman hijau banget nih ada disini ada tanaman bayu singkong terus ada juga apa namanya tuh kangkung kacang-kacang disana ada pohon ini juga tuh pohon kaput juga tuh pohon kaput yang bisa wah disini ternyata ada lapangan teman-teman oh ternyata lapangan disana ya wih bagus banget teman-teman iya 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 keren teman-teman lapangannya coba nanti kita kesana ya teman-teman nanti aksesnya lewat mana coba nanti kita lewat sini nih cuman kalau dari sana kita bingung gitu motor kita harus nanti kita coba cari tahu nanti sana nanti tularan yang mana kalau disini banyak banyak teman-teman ini apa pemain burung darah nih korang lepasnya disini teman-teman karena memang ini tempatnya enak banget ya enak banget buat main ini main layangan main main barang tuh ada lagi oh iya dateng lagi teman-teman saya melegang biar 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 bi hai 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 kiri banyak guru ngeral Hai nyabang hendik masih ngeral ya punya abang udah dicampai tuh dikiri Hai berdasarkan dirimu terbangin jauh ini masih muter nih masih muter Hai coba habis ambil gambarnya nggak ngapain ternyata di lapangan gede ya ya coba cari jalan yang lepas surung cara pakai teleponan ya itu buruk terkukur tapi untuk kukur itu Hai yang turunnya lewat sudah udah terpura turun itu bagus banget pecah pecah ada burung ya ya iya iya ini biasa wujud bagus banget teman-teman banyak banget Hai 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 lagi balapan di kanan burung di kanan lagi no burung balik lagi ya 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 udah pulang oh 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 mau dilawan tinggi dia kenapa itu dia balik ayah Oh iya Oh iya udah di sini banyak ada juga yang petani-petani lagi nyeram itu teman-teman lagi nyeram pohon yang lain menyeram pohon lapaknya tuh lapaknya burung darah di bawah kalau disana burung darah itu teman-teman coba diambil di dekatin coba tempel-tempelnya oh di situ banget nyanyi apa gawangnya apaan kritis bang malpest tuh Hai kritis ya udah tuh wuih pendek ya dek balap ya dek wuih ntar lu bang ada burung ntar lu ya belum di jodh belum di jodh hai 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 oh itu gawang disana tuh temen-temen nanti hai 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 editing ya Hai axit burung itu dhe kokur työ hai di-chat kali pertama terbangnya kalau dilombak burung ya Oh 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 Tidak ada Dua Lantar beli burung darah segitu bang ya Sampai udah dilepaskan Eh Oh iya kebawa angin dia Lawan angin Kapot bang Aga Eka Aga Eka Aga Eka Aga Aga Wow Ayo Ini Sudah 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 Enak Ternyata Kenapa Oh Yang warna putih atau bukan itu jalan tohnya teman-teman Hai Bang coklat sama kelabu Bang coklat sama bikinnya Bang niang kelabu ada dua ada dua klub yang coklat sama kelabu coklat temen-temen Hai nah gunung dan hijau Bang setengah Bang rapat Bang rapat setengah rapat Hai bongkai tinggi teman-temen yang lawan angkut burung-burung temen-temen teman-temen punya kalau kalau mau dilepakin dia nggak turunnya dia turun sendiri Iya ini udah di jarak 182 di sisi mana teman-teman lihat hai 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 satu-satu-satu sana satu-satu satu-satu-satu tiga ayah burung yang banteng-banteng banyak tadi 45 udah balik lagi parit apari api ayat-ayat 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 balik lagi Hai 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 ayat-ayat burungnya mana dia mana dia mana dia mana dia mana dia 75 meter bisa sangat 75 meter mana dia temen-temen drum kita angin lumayan kenceng-kencengnya dia kita gede juga teman-teman 63 meter kita ngerep burungnya turun ke sini ayah bisa teman-teman di sana tuh di sana kita tentangnya tadi paling ayah burung darah yang tadi takutnya turun ke sini iya teman-teman burung darahnya nanti lihat lagi nih mau lomba lagi nih deh Hai coba ampun terambil kalau gua lihat, berdiri ada ke panggilan mulai selamat menikmati selamat menikmati lombong selamat menikmati selamat menikmati lombong 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 selamat menikmati 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 Hai Yesus mantap teman-teman jalurnya mantap teman-teman Hai ya Hai 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 selamat menikmati 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 caren apakah sahabatnya pasti banyak Brown Kalau melewati pertahunan dan rumahnya sepertinya ini unik Lebih jitu Ini mah lebih jitu Jadi langsung ngungi Sahabat si gantar Terus 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 aku ibu nate nuju yuswa sabaraha ya tate mohon ditipkan umuran kalinya lumayan hapun terncana senyapiraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat niat kuring dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat wanapunyat dan sekarang saya akan menuju kampung Cisidha adik suharte pades ya jadi sekarang saya mau silaturami ke kampung Cipedes yang terletak di sebelah sana katanya memang katanya ya tapi sudah sebetulnya masyarakatnya belum nyobain datang ke kampung Cipedes ya mas dan katanya memang kesini jalannya laras kali ya kacipedes ya upam iya manu juga ngebantunan ya oh daun sampel iya tebalen ngari wotepan nape bade ngari amol nyasar gitu lah kasari ya iya daun naun iya kucubung kang ngon naun iya daun kucubung upami lauk dipasihan daun kucubung akses jalan untuk menuju ke kampung Cipedes seperti ini terlihat ya ini te bekas ban motor jadi memang betul ternyata tak yumar ada jong-jong sawat ayah bekas ban motor jadi memang betul ternyata disana masih ada kampung meskipun tidak terlihat jalur listrik ini te tapi sebenernya itu yang udah jadi menjadi keunteh bagaimana nanti kalau misalnya saya kamang geriban di di kabah yang itu sahabat saya pulang sendirian melewati kabah ini seperti ini jadi ya te rada percaya terpercaya baru sampai ada yang ngasih tau katanya kesini masih ada kampung namanya kampung Cipedes misalkan ah jauh ada kugung tapi tidak naun lah kita coba ya eh Julo First sekarang di Julo bisa beli tiket kereta loh mak mak tak ada katanya di sini deh Assalamualaikum Hai ayah Hai hapun tan diwagel upami ngomong Cipedes Ores namang hapun tan diwagel manggah-mangah ternuhun mengetik bilik ini ngawarto culang-culang jalan-jalan minggu-mengguan memang terjadi sedikit peningkatan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak untuk kami dari saat atas Presbukur memang semenjak tadi pagi juga bersamaan pukul 06.00 membuka jalur kontraflow dari eksi gerbang kol Ciawi sampai dengan kilometer 46500 kemudian kami juga melaksanakan pemeriksaan ganjur genap ya libur panjang akhir pekan masih cukup lama jadi mari kita pantau lokasi sejumlah titik yang biasanya ramai di hari-hari libur yang pertama ada produser lapangan CNN Indonesia Syifa Hanifa di puncak Jawa Barat dan Adi Binanda di Semarang, Jawa Tengah selamat siang rekan-rekan saya mau ke Syifa terlebih dahulu seperti apa situasi lalin hari ini nampaknya lebih lancar daripada pagi tadi selamat siang dan iya di kawasan puncak Bogor Jawa Barat ini tempatnya di Simpang Gado memang terlihat seperti di belakang saya ini ramai lancar namun sebetulnya ini kembali padat karena sebetulnya tadi sekitar jam sembilan itu sudah dilakukan mereka kayak selalu lintas one way ataupun buka tutup mengarah dari Jakarta ke puncak dibuka satu arah pada saat itu selama sekitar satu jam hingga jam sepuluh arus selalu lintasnya sangat lancar dan juga sepeda juga lancar ke atas namun sekarang sudah terlihat mulai terjadi kepadatan karena memang tadi pagi pukul 6 menit sempat diberlakukan sistem ganjil kenap dan juga kontra flow di Simpang Gado dan juga di Exit Gerbang Tol Ciawi kemudian juga memang karena sekarang terjadi kepadatan memang masih belum ditentukan rekayasa lalulitas yang mana yang akan ditetapkan karena memang ketiga rekayasa lalulitas itu tidak diberlakukan jadwal khusus ataupun ditetapkan jadwal khusus sehingga nanti dipertimbangkan kembali namun memang tadi pernyataan dari Kasat Lantas Polres Bogor bahwa untuk ganjil genap ini sebetulnya dilakukan secara bertahap seperti itu dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam namun tidak secara terus menerus untuk saat ini memang sudah tidak berlakukan namun kedepannya mungkin di atas jam 12 atau setelah jam makan siang akan dilakukan kembali sistem ganjil genap ini kemudian memang sehingga plat-plat yang harusnya melewati ini hanya yang di nomor belakang yang genap saja kemudian yang ganjil nantinya dilakukan sanksi untuk diputar arah balik arah namun dan iar memang ada sejumlah jalur alternatif yang dapat digunakan bagi para wisatawan yang mengarah ke puncak seperti untuk dari Jakarta ke puncak ini yaitu bisa melewati jogol, cariuk, sampai dengan cibubur kemudian mungkin nanti sore untuk dari puncak ke Jakarta ini jika memang masih ada one way ataupun ganjil genap bisa mengarah ke sekolah bumi cianjur ataupun cibubur, jogol, cariuk, sampai dengan cianjur kemudian memang nantinya para personal ini akan terus berjaga di Simpang Gadok hingga di beberapa titik di kawasan bucak ini secara bersama-sama karena memang totalnya ada 150 personal gabungan yang terdiri dari Satpol PP kemudian juga Dishub kemudian juga ada dari POTENI Polri dan juga BPPD yang akan terus bersiaga selain itu juga memang dihimbau bagi para pemurik ini untuk memperhatikan keamanan dari dan juga keadaan yang prima dari kendaraan yang dibawa seperti itu kemudian juga karena memang saat ini sedang rawan terjadi hujan sehingga memang diwaspadai adanya kabut tebal dan juga karena jika nantinya hujan jalanan licir harus tetap waspada terutama di turunan dan juga tikungan di daerah puncak ini kemudian juga dari sejumlah tempat wisata yang ramai di sini yang perlu diperhatikan lalu lintasnya yang nantinya akan ramai ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu di sekitar Tama Sopari kemudian Gunung Mas dan juga di jalur-jalur alternatif yang memiliki banyak vila karena di tempat-tempat tersebut lalu lintasnya juga nantinya akan ramai sehingga memang harus diperhatikan oleh para wisatawan yang hendak berlibur di puncak ini sehingga memang diharapkan kenyamanan dan juga keselamatan akan tetap tersenjaga selama cuti bersama Hari Rai Dula Adha ini Dania Oke, baik. Terima kasih Syifa Berikutnya, saya mau ke Semarang, Jawa Tengah Sudah ada Adi Udinanda di sana Adi, Anda tepatnya saat ini berada di mana dan bagaimana situasi di sana? Silahkan Adi Ya, selamat siap Dania saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang tepatnya di salah satu lokasi di Satana Nah, saya saat ini sudah berada di salah satu moda transportasi khas Eropa ya kalau misalkan ini sudah tidak ada lagi di Indonesia ini namanya TREM nih Nah, saat ini tadi saya sudah mencoba beberapa wahan Dania, ada mulai di persoatan pelangi Tadi saya juga sudah mencoba gondola khas Eropa begitu ya, karena memang di sini itu banyak sekali sebetulnya wahana-wahana yang ditawarkan begitu ya, dan banyak sekali masyarakat yang datang ke tempat ini, ke Dusun Semini merayakan untuk weekend di Ulat H1444 Nah, Daniel berhubung, saya sudah ditemani dengan jendela manajer dari Dusun Semini saya akan coba berbicara terkait dengan konsep Taman Wisata ini dan ini sungguh menarik sekali dengan Bapak Ajris Pak Ajris, Pak ini kan Dusun Semini ini menarik banyak tempat-tempat yang atau wahan yang menurut saya keren sih jarang ada gitu Pak ini sebetulnya konsepnya apa sih Pak? Oke, selamat pagi Mas Adi kenalkan saya Ajris untuk awalnya sebetulnya kita adalah freezer park ya jadi kita menawarkan menginap di Dusun The Villas dan bonusnya adalah berlisata di dalam Dusun Semini Oke, akhirnya seperti itu One Stop Leisure Park jadi mulai dari wahan permainan foto spot sama ke mebel wisata kuliner wisata budaya di sini untuk bernakas di sini sampai jumpa di sini di sini menarik di sini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati